Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Emang orang gak boleh menang terus? Sini liat kartunya. Tuh kan dada curang. Kartunya dirangkap dua. Kalian memang curang. Dasar anak mandadang semuanya curang. Kayak bapaknya. Kok kamu bawa-bawa papi aku sih? Emang papi aku curang. Papi aku tuh bukan curang tapi cerdik. Mame! 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 Sesama anggota pasukan tidak boleh berselisih. Apalagi bertengkar. Siap komandan! Ayo bayikan lagi. Maaf. Gitu dong. Bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Udah. Ini kita anggap selesai aja. Tapi biasa kamu harus bayar uang denda atas pengenaan kamu sama papi aku. 20 ribu. 20 ribu. Mami! Mami! Selamat malam, Mang Dadang. Hai malam, Mbak Preti. Baru pulang? Iya, Mang. Oh iya, Mang. Nih, Preti bawa nasi bungkus buat Mang Dadang. Tadi saya beli di jalan. Iya, iya. Terima kasih, Mbak Preti. Iya, sama-sama. Aduh, Mbak Preti. Perhatian banget sama saya. Bisa aja deh. Aku pulang dulu ya, Mang, ya. Iya, Mbak Preti. Makasih ya. Sama-sama. Mari. Aduh, sudah cantik, seksi. Baik lagi. Pasti nasi padang nih, kalau nggak pecelele. Masih kenyang nih. Buat ntar ah. Selamat malam, Komandan. Saya siap melaksanakan tugas. Langsung aja tugas. Nah, harus lapor-lapor segala. Ya iyalah, Mas. Ya iya dong. Si itu kan Satpam Senior di sini. Jadi saya harus patuh dan hormat. Tuh sebanyak bahasa basi. Kasih kucing tuh, basi. Bapak, boleh saya? Boleh, boleh. Terserah aja si itu ngapain. Boleh. Terima kasih, Pak. Enak juga nih nasi padang. Anget. 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 banget nih orang molornya, untung aja kagak makan gaji, coba dia kalau makan gaji, gua siram pake air seember masih molor aja lagi, Masya Allah, jatuh kok kagak bilang-bilang lho ya elah dia tidur lagi eh bang tigur eh mau dibawa kemana tasnya kidaus? wala kita kan sudah sepakat kalau kidausi tidur di pos ronda, makanya aku bawa tas ini sama pakaiannya kesana ya kidaus emang udah setuju tidur di pos ronda, tapi tasnya tetep disini bang, waw dia kalau mandi sama nyuci pakaian disini kok wah gimana kau ini, itu sama saja masih mengganggu kehidupanku, bikin masalah saja orang tua satu itu ya masalah sama bang tigur, buat aku kan ndak wah welas kau ini terlalu baik kali sama dia, kalau begitu aku saja yang tidur di pos ronda, biar kidaus sama kau disini ya udah, kalau itu maunya bang tigur ya enggak apa-apa welas! eh bang, ngomongnya jangan kenceng-kenceng orang aku ada di depannya bang tigur kok wuuuuhhh eh bang, eh tidur di pos ronda jangan sekarang, nanti malem aja ah, aduh saja orang tua sini eh sal, eh sal tu mandi mandi, bikin kaget saja bang tigur ini ketup pintu dulu atau ucapkan salam kalau masuk rumah orang bang tigur ini aku lagi kesal, jadi gak ada waktu lagi untuk ketup pintu, apalagi ucapkan salam ha ha WA yang tidur di bangsal, kena tigur bimi kesalah kenapa bang tigur ini? h Dawuz itu Gara gara dia hidupku sudah terganggu berakersia kali, patuhan satu itu ha ha LISSSS jangan keras-keras kalau ngawin kidaus kalau istri umbo dengar bisa marah dia udah ? udah ngomong sama siapa? bang tigur sudah selesai belum bekerja' nyoko? jangan dulu ngobrol sebelum selesai beres-beres rumah ayo samantar lagi selesai dinda Kalau gue pelan-pelan saja Papi, bagi duit dong Cepetan, Pi Bapak kok kelihatan lebih tua gini ya Ngorok lagi Itu mah bukan Papi, tapi Kedaus Oh, pantes saja kelihatan lebih tua Ngorok lagi, Kedaus Kalian mau pada kemana? Loh, kok kalian pada sedih? Kenapa? Kedaus tahu Pasti kalian belum sarapan Dan mau minta uang jajan ya Nih, Kedaus bagi ya Seorang seribu Satu Mengasih kau, Makanya Baca berita apa sih, Be? Sebetul seriusnya Nih, ada ibu Bakar anaknya Gara-gara lakinya nyeleweng Ya, elah kejem banget nih ibu Terus belum seberapa Kalau lu yang ketahuan nyeleweng, Bang Hah, bukan gue bakar lagi Tapi lu gue iris kecil-kecil Terus gue blender Ya, elah, Mama Emang dikira Papa Alpukat Ngapaan sih, Be? Oh, nyalo mau degang Alpukat Degang Alpukat? Ngapain? Mendingan degang pulsa Oh iya, bakal stok lu Nggak tahu aja Gak apa? Gak apa? Peng aja Gue masuk Ah, oh iya, Pih Punya uang 20 ribu nggak? Buat apa? Karla harus bayar sama mereka Bayar apa? Kemaren, Karla udah menghina Mang Dadang Karla kena dendah 20 ribu Kalau misalnya Karla nggak bayar Karla nggak diajak main lagi deh sama mereka Apa? Nih, denger nih Seorang perampok sadis Pelaku perampokan dan pembunuhan Disertai pemerkosaan Melarikan diri dari rumah tahanan Eh, kok bisa begitu sih, Bang? Bisa kabur dari penjara Emangnya pintu penjaranya udah nggak pake besi Ya, ya. Mama, itu dia Bisnis sekarang lembek Kalo udah pake duit Sama kayak Nggak dong Nggak juga kalo banyak duit Lembek hatinya Dihimbau pada semua masyarakat Jangan nerima tamu sembarangan Yang tidak dikenal Bang Jangan-jangan Kidaus nih Yang ada di berita ini Kita kan nggak kenal Siapa dia sebenernya Gimana ya Kalo ternyata dia ini Perampok dan pembunuh Yang diberitain di koran ini Eh, lu jangan asal tuduh, Bang Ah, lu kagak lihat Tapi tampangnya Eh, kagak ada tampang pembunuh sama sekali Tampangnya tuh lucu, Bang Ya, Mama Kediatannya aja lembek Eh, tapi hatinya garang Eh, lu kalo ngomong jangan macem-macem ya Gua tau lu kagak suka sama Kidaus Eh, denger ya Bang Gua tuh suka sama Kidaus Orangnya baik Gampang disuruh Menghibur lagi Eh, awas ya Kagak ada yang bisa ngusir dia dari komplek ini Hadepin dulu gue Kini, kalian terima uang buat penghinaan bapak kalian Bapak kalian itu cuma bisa dihargai sekini 20 ribu kemahalan Nih Carla, masuk Siap, Bos Oh, jadi ini yang diajarkan bapak kalian Yang akal-akalan itu Tadi kan sudah Kidaus kasih Emangnya masih kurang Nih, berita hilang nih Telah pergi dari rumah Dan diperkirakan hilang di tengah-tengah pasar Bagaimana ciri-cirinya, Be? Nah, nih ciri-cirinya Hidungnya mancung Rambutnya panjang agak hitam Terus matanya blok Orangnya si kagak langsing Alias gembrot Abel Kurang lajar ya Tawa lagi dong Arak Kalau menurut Ambo, kita ikuti saja apa maunya istri-istri kita Biarkan saja Kidaus itu tinggal di sini Ambo yakin nantinya Kidaus itu bakal bikin pusing Ah, dengan begitu istri kita akan mengisir Kidaus itu Masalahnya Kidaus itu sudah mengganggu kehidupanku Gambar tempo dulu dari kota Bogor Sabarlah dulu Bang Tigor Bah, sabar macam mana lagi? Kau rasakan sendiri kalau dia tinggal di rumah kau Kalau begitu mulai hari ini orang tua itu Kusuruh mandi, cuci, makan di sini Tau rasa kau Jangan lupa Ambo yakin ambil Jangan lupa Eh, nih Lo baca nih Tuh Ada perampok yang kagak segen-segen ngebunuh Kabur dari penjara Gua khawatir Orangnya itu Kidaus Kidaus? Bapak tua itu Perampok dan pembunuh Ah, tidak mungkin Ambo tidak yakin Tidak sesuai dengan tampang Dan penampilannya Tapi kalau Bang Tigor Ambo yakin 100% Kalau perampok aku percaya Tapi kalau pembunuh Belum tentu Maksud lo apa sih, Gor? Bapak tua itu sudah merampok kebebesan kita Istri kita semakin kejam aja, Pertek Kalau mau bunuh Sepertinya lama-lama kita bisa terbunuh juga Kalau bisa tetap tinggal di sini Itu maksud gua, Gor Nah, ini berita Bisa kita jadiin alasan buat ngusir kidaus Terutama Bini lo tuh, Gor Udah Dari tadi Ambo dan Nga udah bicara terus Kapan selesianya bersih-bersih ruangan? Ini aduh Pak RT, Dinda Tadi Bang Tigor Sekarang Pak RT Suruh pulang saja lah dulu Nanti boleh kembali Kalau pekerjaan udah selesai Eh, eh Mau apa kidaus kesini? Hari ini giliran saya mandi, cuci pakaian, dan makan disini Apa? Eh, dah Jangan protes dah Ini kan sudah kesepakatan bersama Kidaus kan indah digaji Jadi dia boleh makan gratis Mandi gratis Dan cuci pakaian gratis Di rumah kita masing-masing Bergiliran Ah, permisi Saya mau makan dulu Yuk, ya Jangan masuk Si Kribo rambutnya bersinar kayak Lohan Lohan mati tertimpa rante Ambo benar-benar indah tahan Dengan perlakuan istri Ambo, PRT Bukan cuma lo, Sal Tuh lo lihat tuh Tampangnya si Karyo Amat Tigor Sama kayak lo Sama-sama berlangsak Tapi jangan cuma kita dong Yang dicariin contoh Oh, PRT sendiri gimana? Apa PRT sendiri berani sama PRT? Ya, takut sih Tanya jangan lupa saya sama si Tigor Tapi kita Sudah, sudah Sekarang yang penting Gimana cari jalan keluarnya Supaya Opa-opa ompong itu Cepat pergi dari komplek kita ini Ambo satu ju Bagaimana perencanaanmu? Ya udah Sekarang lo ikuti rencana gue Kita tuduh aja Tuki Daus Penjahat yang dikejar polisi Terus kita laporin ke polisi Beres kan? Amboina setuju Itu namanya fitnah Ya elah Tadi katanya terserah rencana gue Ya udah Kalau gitu kita Sama-sama mikir aja dulu Untung aja ada Ki Daus disini Ya kan? Jadi laki kita pada aman Kagak berani lagi macem-macem Hmm Iya, betul Bu RT Dan yang penting nih Kita yang gak perlu keluar uang Buat mematai-matai suami kita Wah Indah seperti Mang Dadang Sabanta-sabanta Uang Bisa bangkrut kita Hmm Belumah emang Kalau udah ada urusan sama duit aja Hmm Langsung udah ngerasa rugi Kalau saya sih gak masalah Bu RT ngomongin soal uang Yang penting suami kita gak macem-macem dan takluk sama kita Nah sekarang saatnya kita menjajah laki-laki Bu RT Oh Kalau itu sih ada lagunya Bu Sela Nah contohnya kayak gini nih ya Sejak dulu wanita dijajah pria gitu Terus wanita dijajah pria Sejak dulu Sejak dulu gitu Ya kan Las, 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 las Suara elu tuh emang bagus ya Tapi lebih bagus lagi kalo elu tuh diem Kuping bersakit Oh pantesan Kuping Bu RT gede banget Sejak dulu Wanita dijajah pria Oh diem lah Woi Lu udah kayak ayam merah kapur Apa itu tadi selalu mikir bareng-bareng Hmm Si karyo mirip bokir Iya omu juga sedang dipikir Pikir sama ayam berah kapur Kaga ada bedanya Bengong Terus langsung deh mati Kelak Isversusus Berarti Gidadari tak bersahap di kompleks ini lewat Bener Bang Iya Iya Selamat malam Ibu. Nah, lihat. Mana ada perempuan baik-baik pulang hijau segini. Kerja apaan tuh? Saya baru tahu, pasti bapak-bapak ganyan ini mau menggoda Mbak Preti kan? Kalau begitu... Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.